KAS GANDIA 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 Terima kasih telah menonton Masih muda Ternyata dia sudah menunggu di depan pintu Dia adalah Arthur Junha Daroka Pemain ini sangat tinggi, ganteng Dan juga idola para kaum Hawa dan Adam Ini adalah Arthur Junha Idola para kaum Hawa Kita masuk ya Masuk-masuk Kamu sama Papa Apatah itu Kalau tidak dipakai Terus Tadi masuk plastik Jalur botol Kamu salah satu pemain yang Saya lihat rapi ya Walaupun tidak ada istri Dia bisa bersih-bersih sendiri Harus Kalau tidak Aduh Kalau tidak semua kan Kita lihat Isi dari dalam Tas Arthur ya Ternyata Di dalam sini adalah peralatan-peralatan Kesehatan dan juga Untuk padat ya Saya pikir ada Ya Saya pikir ada sesuatu di dalam Seperti Ya pemirsa tahu lah Teman-teman gaskan dia Nah Ini tas Apa isi tua Ya itu tas Kalau perjalanan Pakai itu aja Jadi Teman-teman gaskan dia Tidak ada sesuatu yang Mencurigakan Dimana biasa kan Kalau Ditinggal istri Pasti banyak Ada macam-macam Yang ada di dalam Yang disembunyikan Oke Kita akan berbincang-bincang lagi bersama Arthur Junha Dan Pertanyaan-pertanyaan dari netizen Saya akan bertanya kepada Arthur Junha Gaskan dia Gaskan dia Sekarang saya sudah Bersama Arthur Junha Dan akan memberikan Beberapa pertanyaan dari Teman-teman gaskan dia Di Komen Youtube Ada lima Atau akan lebih pertanyaan dari Teman-teman gaskan dia Yang akan saya wakili Sekarang saya sudah bersama Arthur Junha Yang panggilan dia adalah Poha Poha ini Arti dari bahasa Brazil adalah Teman dekat Selamat datang di rumah saya Dan Kapten yang teman-teman Tenangkan dirumah saya Siap-siap Oke Kita langsung saja Teman-teman Gaskan dia Saya akan bertanya Pertanyaan pertama Mungkin saya lupa Saya lihat lagi Arthur Pertanyaan pertama Barang kesayangan Arthur di rumah ini Yang menemani selalu Itu barang apa? Spikir Untuk tinggal muzik Setiap hari Saya sama bapak saya Dengar muzik Bisa diambilkan tolong Ambilkan speaker Setiap hari Kalau bangun Sampai tidur Setiap hari kita dengar Ini ya Speaker ini ya Orang Brazil pasti Suka lagu Belum lagi ditambah Kalau ada Bikin barbecue Oke teman-teman Inilah barang kesayangan Arthur Dimana kita semua Belum mengetahui Kepribadian Arthur Ataupun barang-barang Kesayangan dari Arthur Nah ini speaker Menemani Arthur Setiap hari Bersama bapak dia Di rumah Jadi teman-teman Gaskan dia Sudah tahu kan Barang kesayangan dari Arthur Juna Oke Masih dalam speaker Mungkin teman-teman Gaskan dia Saya tidak tahu Ini harga berapa Sudah lama saya beli itu Tapi mungkin Hampir 2 juta Siapa tahu Teman-teman Gaskan dia Mau seperti Arthur Bisa beli Saya tidak mau kasih Masuk merek Tapi saya beli 1 diskon Oh diskon Harus beli Diskon biar murah Sekarang mungkin bisa Lebih dari 2 juta ya Oke Kita lanjut Ke pertanyaan kedua Ruangan favorit Arthur Saat di rumah Kamar Istirahat Bisa nonton film Kalau Ngomong sama keluarga Cantai Di kamar Kamar Suka saya Kalau di kamar Jadi ruangan favorit Arthur Di rumah memang Kamar ya Untuk beristirahat Jadi ya itulah Itulah teman-teman Banyak yang tidak tahu Dimana juga Seorang pemain Membutuhkan Banyak waktu istirahat Dan Ruangan favorit Dari Arthur adalah Kamar Dan kita sudah Acak-acak kamar Dia tadi ya Tidak ada barang-barang Yang mencurigakan Ataupun Ada sesuatu yang disimpan Karena Arthur Jauh dari istri Ya Istri dan anak Susah ya Kamu tahu ya Pasti Banyak godaan Tapi Kita yakin Bahwa Arthur ini adalah Pria sejati Pria yang sayang keluarga Pria yang sayang orang tua Walaupun dia jauh Di negara Brazil Dia tetap setia Kita sudah terlihat tadi Kamar dia Kita sudah acak-acak Oke pertanyaan ketiga ini Makna dari tato di badan Arthur Dunha Karena banyak yang belum tahu Apa makna dari tato kan Karena setiap orang Membuat tato Pasti punya arti Iya Tentu saya punya banyak kan Tentu saya kasih tahu Sedikit ya Karena apa Banyak sekali Kalau itu Kita bisa Satu Jadi Jadi Ada Family Bahasa Inggris Tapi Itu keluarga Iya Dan Itu Tahun lahir saya Oh Tahun lahir 19-1990 Iya Terus disini Apa Cinta Terus Apa Disini Saya ada Ini kan Ada Oh lagi betis ya Jadi Kerja Apa itu Lungka Itu Apa Untuk Tulisan Tulisan dia Bahasa Spanyol itu Spanyol itu Jadi Itu Apa Kayak Fight Untuk Apa Pekerjaan Apa yang Kamu Mau Kan Itu Fight Untuk Apa Yang Kamu Mau Itu Banyak Yang di tangan Itu Point Yang Ini Sama Ini Itu Apa Banyak Artinya Kan Itu Kayak Maury Polinesi Itu Tapi Saya Pasti Masukkan Yang Saya Suka Kan Percaya Tuhan Itu Apa Bahasa Bahasa Tena Fe Tena Fe Tena Fe Disini Saya Ada Juga Jangan Ditarik Terlalu Dalam Tapi Ini Jadi Guiado Guiado Jadi Ikut Tuhan Oke Oke Saya Banyak Tattoo Artinya Apa Itu Nama Grandfather Dan Grandmother Saya Oke Banyak Artinya Gitu Jadi Teman-teman Kita Sudah Tahu Arti Dan Makna Dari Tattoo Seorang Arthur Cunha Dimana Dia Membuat Tattoo Tidak Sembarangan Masih Banyak Orang-orang Yang Membuat Tattoo Asal Bikin Tattoo Walaupun Tattoo Tidak Kelihatan Yang Penting Ada Tanda Itu Orang Bikin Tattoo Ngawur Kalau Arthur Ini Dan Beberapa Yang Sering Kita Lihat Orang Membuat Tattoo Mempunyai Arti Masing-masing Jadi Jadi Itu Penjelasan Dari Arthur Soal Tattoo Di Tuhu Dia Oke Pertanyaan Tentang Di Lapangan Sepak Bola Lawan Paling Susah Dihadapi Di Lapangan Paling Susah Ada Berapa Pemain Yang Baguskan Striker Pasti Banyak Punya Kualitas Tapi Mungkin Lebih Susah Simic Sama Ezekiel Simic Sama Ezekiel Itu Teman-teman Memang Dua Striker Ini Kita Bisa Tahu Beberapa Tahun Terakhir Memang Sangat Berbahaya Yang Dimiliki Oleh Persija Simic Dan Ezekiel Yang Dimiliki Oleh Persib Banduk Tidak Beda Jauh Dengan Saya Karena Memang Kita Sebagai Pemain Belakang Tahu Mana Kualitas Striker Yang Betul-betul Berbahaya Jadi Itu Tadi Jawaban Arthur Tentang Lawan Yang Susah Dihadapi Oke Pertanyaan Terakhir Ini Banyak Teman-teman Yang Tidak Tahu Cerita Lucu Pertama Arthur Masuk Ke Indonesia Kan Banyak Ada Kejadian Apa Yang Pertama Masuk Di Indonesia Pertama Saya Masuk Ke Indonesia Karena Saya Belum Tahu Saya Cuma Tahu Bali Karena Banyak Orang Dari Brazil Ke Bali Surping Terus Tapi Saya Datang Waktu itu Dimitra Kuka Waktu itu Dimitra Di Latihan Di Sana Waktu itu Karena Kita Main Piala Sudirman Sudirman Saya Datang Cuma Untuk Main Piala Sudirman Jadi Langsung Datang Di Bali Biasa Terus Setelah Saya Kompet Kita Lolos Semifinal Itu Juara Kamu Tidak Kita Juara Ya Jangan Sudirman Setelah Kita Kolos Kita Ke Jakarta Terus Senang Makan Itu Kita Terus Kamu Belum Tahu Mitra Dimana Tempatnya Belum Tahu Tapi Kita Lihat Semua Kota Kota Yang Kamu Datang Semua Baniak Kasin Juga Jakarta Baniak 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 Banta Tapi Selasa Itu Saya Kontak Lagi Kontrak Baru Sama Sama Perpuan Jat Sama Satu Tahun Lagi Saya Balik Saya Ke Tenggaron Itu Habis Juara Kamu Langsung Ke Tenggaron Terus Tenggaron Pertama Jauh Jauh Terus Datang Orang Tapi Berbeda Orang Orang Dari Tenggaron Lebih santai Tenggaron Tenggaron Jadi Lebih santai Benda Orang Banyak Orang Kerja Buru Banyak Macet Terus Langsung Datang Tapi Setelah datang Disana Saya Kenal Orang 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 Enak Enak Baik Sama Saya Sama Keluarga Terus Keluarga Kamu Langsung Bawa Langsung Setelah Setelah Juara Mereka Lalu Setelah Datang Ya Mungkin Kalau Dia tidak Bawa keluarganya Orang Yang datang Ketenggaron Apalagi Pemain asing Mungkin Akan Kaget Ya Karena Saya juga Waktu pertama Mau main Ditawar Di Mitra Kukar Dimana Katanya Katanya Dekat Samarinda Tapi Saya tidak Pernah Dimana Waktu Saya Main Di Samarinda Saya Tidak Pernah Jalan Jalan Di Tenggarong Tahunya Cuma Balik Papa Nah Pas Saya Kesana Betul Apa yang Dikatakan Arthur Ketika Kita Sampai Di Tenggarong Kota Ini Betul Sangat Nyaman Tenang Tenang Orang Orangnya Apa yang Dibilang Arthur Tadi Santai Sederhana Dan Itu Membuat Betal Para Pemain Ya Tapi Saya Suka Sertai Sertai Terus Tidak Ajar Rumah Jadi Itu Saya Datang Saya Suka Di Mitra Waktu Itu Saya Mulai Belanja Belanja Apa Bahasa Indonesia Bantu Saya Terus Jadi Saya Terima Kasih Banyak Orang 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 Juga Saya Kira Belimba Kanang Itu Saya Selalu Coba Ngomong Sama Orang Orang Ada Waktu Salah Mereka Ketawa Sedikit Tapi Koreksikan Jadi Mereka Selalu Baik Sama Saya Nah Ini Yang Bawa Pertanya Tempat Artur Bilang Belajar Bahasa Bahasa Indonesia Kebanyakan Pemain Asing Itu Ada Juga Yang Tidak Mau Belajar Bahkan Ada Juga Yang Lama Baru Bisa Berbahasa Indonesia Nah Ini Artur Kalau Saya Tidak Salah Pernah Dia Ngomong Ke Saya Dia Tidak Butuh Lama Untuk Bisa Berbahasa Indonesia Butuh Berapa Lama Belajar Bahasa Indonesia 7 Sudah Bisa Minta Makanan Sudah Bisa 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 Melatih Berasa Bisa Bisa Bahasa Bahasa Bisa Bahasa Indonesia Dan saya Rizal sama Sikri, kan? Akbar Terus selalu mereka bantu saya Yogi juga bantu, kiranya Yogi bisa sedikit bahasa Inggris, kan? Oke, oke, Yogi Radian, ya, ya Sama Gamal, mereka selalu luar biasa sama saya Jadi saya mulai belajar dari mereka Jadi apa perbedaan dari Brazil, apa perbedaan Brazil dan Indonesia? Kalau menurut Arthur, apakah kamu memang sama? Atau cuma beda sedikit? Beda sedikit aja, cuma makanan mungkin Kenapa? Kalau suasana sama orang-orang happy, kan? Senang sama seperti Brazil, ada pantai juga di Brazil Ada kuatan ke pantai, jadi sama Jadi adaptasi lebih aman untuk orang Brazil, kan? Kalau di Indonesia Kamu sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun Dan Arthur juga Ini usia masih berapa? 29 29 Dan Arthur sudah bertah di Indonesia Dan pertanyaan terakhir nih Ini kan akhir musim Akhir musim ini pemain seluruh klub Pasti mendapatkan banyak tawaran Nah khusus untuk Arthur ini Tahun depan Apa tetap di Arema Atau ada tawaran dari grup lain Atau memprioritaskan Arema Masih ada kontrak 1 tahun sama Arema? Oooo Jadi teman-teman yang belum tahu Teman-teman kasih Artur ini Masih mempunyai kontrak Satu tahun lagi Dimana Artur di kontrak 2 tahun ya? Jadi Sejujurnya Artur tidak harus berpikir ya? Untuk pindah grup Mungkin saya sudah sampai di Indonesia Jadi Malang Sudah senang di Arema kan? Masih ada 1 tahun kontrak Jadi Untuk pikir itu Cuma musim depan kan? Jadi Buat teman-teman Kasihkan dia Khususnya Arema ini Arema Nita Jangan takut Artur masih punya 1 tahun lagi kontrak Dan kita doakan Artur ini bisa stay disini Dan juga mendapatkan Calon duet yang bagus Dimana Saya juga sudah berusia Tapi saya akan terus mendampingi Artur dan duet barunya Oke Boa terima kasih Untuk hari ini Kita sudah diundang ke Maratur Juna Darota Oke teman-teman Kasihkan dia Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Pemain Pemain siapa saja yang Kalian ingin saya datangi Dan Jangan lupa Pencet tombol lonceng Terima kasih Kasihkan dia Sampai ketemu Sebentar Nanti 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 Kita latihan Hati-hatinya jalannya Siap kok Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Kasihkan dia Dapat 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 Enfim Visi Terima kasih.